Test mic, test mic, oke Halo semua, selamat datang di channel HolisX Di video kali ini saya akan share bagaimana cara mendowngrade mikrotik atau versi mikrotik dari versi 7 ke versi 6. Nah, kebetulan saya kali ini menggunakan mikrotik RB941 atau bisa disebut HAP Lite Mikrotik ini sudah saya upgrade ke versi 7.8 alias versi yang paling baru saat ini. Nah saya ingin mendowngrade-nya biar balik lagi ke versi 6 biar balik lagi ke versi 6 dan ya wis, kita akan sembari saya downgrade, sembari saya rekam video biar bisa berbagi juga sama kalian Nah, ini coba saya buka dulu ya, ini adalah mikrotiknya ya, HAP Lite versi 7.8, sistem rotorport ini ya, HAP Lite sistem resources nah, disini keketahuan semua ya 7.8 tuh SMEPS nah, jadi sebelum kita downgrade, kita harus download dulu file package-nya ya di website mikrotik.com slash download nah, kan bukannya gini nanti kalian langsung saja klik ke versi 6 cari ini ARM, ARM64 ini sesuai dengan yang kalian pakai contohnya di HAP Lite menggunakan SMEPS ini SMEPS ya maka kalian harus mendownload versi SMEPS bisa versi long term atau bisa versi stable saya sudah download versi yang long term saja 6486 nah, sudah saya download kemudian saya taruh di folder ini ya, itu dan saya langsung upload ke dalam mikrotik nih berada di file list pastikan kalian menghapus semua file-nya yang ada di dalam mikrotik karena HAP Lite ini kecil banget untuk storage-nya nih tuh jadi harus dihapus semuanya baru kalian upload file-nya ini nah setelah di upload file-nya langkah selanjutnya kalian tinggal masuk ke sistem kemudian package nah, disini tertulis router OS 7.8 ya langkah selanjutnya tinggal klik aja di menu atau tombol downgrade ini tinggal di klik kemudian after start nah, oke oke, langsung pilih yes kita tunggu biasanya dia akan disconnect ya kita tunggu aja agak lama biasanya downgrade itu eh, itu hilang berarti dia sudah restart 100.3 kita coba connect masih tidak bisa ya ini tadi yang saya downgrade itu RB941 sedangkan yang ini RB750 GR3 kita coba belum bisa kita coba terminal ping oke, sembari menunggu ya masih time out masih time out masih time out masih time out nah sembari menunggu ada beberapa router yang memang bawaannya itu versi 7 seperti RB5000 RB4000 gitu 5000 series 4000 series dia itu film perbawaannya menggunakan versi 7 jadi tidak bisa di downgrade ada yang tidak bisa di downgrade kalau seperti 1100 kalian dapatnya versi 7 itu masih bisa di downgrade gitu tapi ya pokoknya tidak semua itu bisa di downgrade kita tunggu ya ini masih proses ini masih pingnya masih time out ya ping masih time out coba kita buka routerboard routerboard.com disitu ada tipe-tipe mikrotik yang baru-baru kayaknya HAX Lite yang baru-baru pokoknya ada yang tidak bisa di downgrade cek lagi nah ini sudah nyambung ya oke ini sudah nyambung kita coba connect ke sini login tuh sudah downgrade ya nih versinya sudah 6486 sesuai dengan file yang kita upload lagi ya sistem resources nah ini 6486 long term versi Desember 2021 tuh ini oke kita sudah berhasil biasanya kalau kalau tidak berhasil atau gagal kalian tinggal cek aja di locknya ini biasanya di locknya itu ada keterangan misalnya disknya disknya habis atau apa itu banyak banyak keterangannya disini kebetulan downgrade-nya berhasil installate router OS SMEPS 6486 itu berhasil kita coba cek di mana ya di files aman filenya kita coba cek ping internet bisa gak no no router host address ip router routingnya hilang kita coba tambah ping google bisa aman koneksi aman internetnya aman kita coba firewall not oke aman oke jadi gitu aja ya untuk tutorialnya pokoknya kalau mau downgrade pastikan disknya itu masih banyak storage-nya sisanya masih banyak kemudian tipe file-nya atau tipe arsitekturnya atau ini CPU-nya itu harus sesuai kalau SMEPS download-nya juga SMEPS kalau seperti apa ini contohnya yang ini pakai MMEPS untuk yang HEX itu atau 750 GR3 itu kan MMEPS ya kalian download yang MMEPS disesuaikan kalau yang ARM yang ARM gitu oke jadi sampai disini dulu videonya semoga kalian suka video ini kalau suka klik like kalau gak suka ya dislike saja dan sampai jumpa di video-video selanjutnya oke untuk settingan harusnya masih aman ya masih tersimpan dengan baik untuk settingan di dalam mikrotiknya harusnya setelah downgrade tidak akan banyak berubah settingannya kalau memang iya sepengalaman saya itu gak berubah settingannya palingan ya sedikit-sedikit seperti tadi routingnya hilang kayak gitu aja perlu di cek ulang oke dah sampai jumpa